Malam Saudara, hari jadi kelima puluh PDI Perjuangan, jadi hari yang spesial. Meskipun pada malam hari ini atau sejak pagi tadi di J-Expo Kemayoran Jakarta, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih belum juga mengumumkan siapakah capres yang akan diusung di pilpres mendatang. Tapi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah memastikan bahwa salah satu kadernyalah yang akan diusung sebagai capres di pilpres mendatang. PDI Perjuangan punya golden ticket karena tidak perlu berkoalisi. Tapi yang jadi pertanyaan siapakah kader internal yang akan dipilih Bumega nanti. Ini jadi salah satu diskusi kita pada malam hari ini tapi tentu tak hanya itu Saudara. Di hari jadi PDI Perjuangan yang kelima puluh hari ini dengan tema genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan nantak kunjung padam jadi semangat yang digelorakan di hut PDI Perjuangan kali ini. Bagaimana PDI Perjuangan memaknai hari jadinya yang kelima puluh dan apa saja makna pidato penting dari sang ketua umum. Kita akan bahas pada malam hari ini bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat malam Pak Hasto. Selamat malam Biana, apa kabar? Kabar baik Pak Hasto. Kita juga akan sapa Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Pak Burhan. Malam Livi, malam Pak Sekjen. Malam Mas Burhan. Tapi sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini saya akan putarkan dulu poin-poin penting dari pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Anak-anakku yang aku cintai dari PDI Perjuangan, partai dimanapun mereka berada. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, para tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunianya. Hari ini, PDI Perjuangan merayakan ulang tahun kelima puluh. Lima puluh tahun telah kita lalui sejak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia. Pada tanggal 10 Januari 1973, Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui Fusi sebagai penggabungan Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Kristen Indonesia, Parkindo, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Murba. Dengan latar belakang historis itu, maka ketika ada yang bertanya kepada saya, karena waktu itu memang ibu diiming-imingi untuk masuk salah satu, waktu itu baru hanya empat. PDI, Golkar, P3, dan kalau di DPR-nya lalu ada fraksi ABRI. Lalu saya ditanya, kenapa sih kau akhirnya milih ke PDI Perjuangan? Eh, PDI. Nah, sebetulnya karena begini, Bapak saya, tahu enggak Bapak saya siapa? Nggak, kok enggak banyak yang tahu ya? Laku lemes ya? Siapa? Siapa? Bungs apa? Yang keras, dong? Karena begini, tadi saya bilang sudah FUSI, kan? Jadi ketika saya diminta, jadi saya mikir, apa ya FUSI? Namanya PDI. Terus saya lihat, oh disitu ada PNI, Partai Nasional Indonesia. itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal 4 Juni 1927. Jadi itu harus, harus apa? Tertanam di sini. Kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Kenapa? Karena bayangkan, waktu itu masih zaman penjajahan. Bayangkan, karena Bung Karno mencoba, bagaimana untuk supaya, bisa, yang namanya, mengorganisir, rakyat, untuk bisa diajarkan, diajari, kenapa kita nantinya harus merdeka. Nah, sampai akhirnya, beliau, sama teman-teman beliau, itu mendirikan sebuah, partai yang namanya, Partai Nasional Indonesia. Pada waktu itu, jangan dipikir enak loh. Masih dijajah loh. Sehingga, konsekuensinya tidak ringan. Bung Karno, harus keluar masuk penjara. Dan beberapa kali, dibuang jauh, dari rakyat dan sana keluarganya. Demi apa? Demi apa? Karena berkeinginan, wilayah yang disebut Nusantara, yang merupakan masih daerah dijajah, oleh Belanda, ada Jepang, itu dimerdekakan, untuk membentuk sebuah negara. Untuk membentuk sebuah bangsa, yang sekarang diberi nama bangsa Indonesia. Hebat atau tidak? Ia kalian tuh mesti ingat loh. Harus ingat, dari mana datangnya asal kalian. Ayo, angkat tangan. Siapa yang belum turun ke bawah? Nye, Nye, harap tempur. Memenang apa tidak? Bohong. Bayangkan, beliau sendiri itu mengorganisir rakyat. Banyak, kita bilang rakyat jelata, kalau kita dulu dibilang, rakyatnya sandal jepit. Ya, saya bilang, oh saya sangat begini. Rakyat yang sandal jepit, mau ngikut saya. Saya bilang, dari mana? Yang kalau, yang ada di elit segala itu, udah biasa. Tapi kalau rakyat mau ngikut, mencari seorang pemimpinnya, itu dengan ketulusan hati dia, tidak ada perhitungan sama sekali, apakah saya kalau masuk ke partai ini, akan menjadi kaya, akan merasakan kenikmatan dan kekuasaan. No. Rakyat itu karena melihat saya, saya tahu, bonding, tulus saya. Saya nglosor. Kamu pernah nglosor? Tahu nglosor? Eh, selalu lemes toh? Karena berarti banyak yang gak pernah glosor. Glosor bahasa Jawa itu judul. Mending ditikar. Ya, saya depro aja. Ya, ngomong Jawa, pola aku. Kadospundi, panjenenganiku, bapak-bapak, ibu-ibu lo. Bu, bungah, bingah, kulau, bu. Ketemu di los-los aku, nangis aku. Dijium-jium, kupikir rakyatku, kikoyong ini toyo. Nah, itu bonding. Saya cari bonding. Menyatunya itu bukan fisik. Terasa. Ada ketaran. Ketaran. Yang, apa ya? Ya, kalau gak turun ke bawah, gak akan merasakan. Lalu, mulai hari ini, saya untuk supaya gampang ya, diingat, saya mencari kata-kata. Jadi, saya pikir, rakyat itu adalah sama. Atau simbolisnya akar rumput. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang kucintai. Jadi, yang namanya, saya masuk tadi, itu sebenarnya karena mengikuti PNI. Jadi, kalau dilihat sebenarnya, itu kan 50 tahunnya dari PDI, ke PDI Perjuangan. Jadi, saya waktu itu ikut hanya sebagai batu loncatan. Karena di sini masuk PNI. Saya mikir gak. Eh, saya sumpah loh, sama bapak saya. Saya bilang, bapak, saya minta restungu, saya mau masuk partai politik. Dulu, keluarga Bung Karno tuh dijegal loh. Gak boleh. Eh, pokoknya cerita pendeknya gitu. Sekarang Toto ditawari. Saya bilang, saya akan masuk. Saya minta restu kakak saya tuh disitu, mana dia tadi ya. Ada. Nah, itu. Minta. Minta untuk bisa hadir. Nah, saya minta restu ke beliau. Dan saya sumpah sama bapak saya. Bapak, saya masuk. Tapi ke Partai Demokrasi Indonesia. Tapi yang saya jalankan adalah, ketika kamu membentuk Partai Nasional Indonesia, Nanti Bapak lihat. Nanti Bapak lihat. Apakah berhasil apa tidak. Berhasil. Berhasil. Nah, ini, ini juga penting nih, untuk 50 tahun. Jadi, genggang tangan persatuan, itu kan sila ketiga Pancasila, yang menjadi landasan Indonesia. Dibangun untuk semua. Tidak membeda-bedakan suku agama gender. Bineka Tunggalika. Bung Karno saja, di dalam Sarinah, tahun 1947, itu, melambangkan, bahwa, laki dan perempuan, itu seperti burung Garuda, terbang tinggi ke angkasa, dengan kepakan sayapnya, yang akan membawa kita, terbang tinggi ke angkasa raya, menuju Indonesia raya. Wah, saya baca itu saja mongkok, tapi, laki dan perempuan. Nah, kalau saya lihat, coba bayangkan, kalau satu bulunya saja dicabut, maka enggak bisa somplak dia, enggak bisa terbang. Enggak bisa terbang kalau enggak percaya. Jangan tapi sakit, ambil satu sayap. Itu dia tadi pernyataan, dari Ketua Umum PDI Perjuangan, dengan Megawati Soekarno Putri, mengenai sejarah PDI Perjuangan. Saya ke Pak Sekjen, Pak Hasto Kristianto. Pak, kalau memaknai 50 tahun PDI Perjuangan, di tahun 2023, ini adalah tahun pembuka, tahun politik, katakanlah sebelum 2024, apa makna 50 tahun buat PDI Perjuangan? Ya, makna terbesar yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa, berpolitik itu, itu menyatu dengan akar rumput, dengan cara mengorganisir mereka, dengan cara memahami seluruh mimpi, kehendaknya, dan kemudian partai memperjuangkan itu. Karena itulah, di dalam ulang tahun ini, Ibu Megawati lebih banyak, berkontemplasi, berdialog dengan anak-anak beliau. Sehingga, mengapa tidak mengundang para Ketua Umum Partai? Karena sejak awal, Ibu Megawati mengatakan, saya mau bertemu dengan anak-anakku, dari struktur yang paling bawah, dari anak ranting-ranting, PAC, Satgas, dan menyapa mereka. Karena sejatinya, berpolitik, berpartai, itu harus memahami seluruh kehendak mereka. Tanpa itu, tidak akan mungkin memahami, seluruh makna, kesejarahan PDI Perjuangan, yang syarat, dengan berbagai politik intimidasi, berbagai politik, yang dihadapkan pada rejim yang otoriter. Tetapi dalam situasi seperti itu, ketika pemimpin dan rakyat itu bonding, di situ akan muncul suatu energi perjuangan. Jadi, Ibu Megawati mengingatkan, bahwa bonding itulah, yang harus ditemukan oleh setiap, kader-kader PDI Perjuangan, dan itu harus membuka alam rasa kita. Membuka alam pikir, dalam rangka bagaimana, rakyat yang tertindas, yang miskin, yang wongcilek, yang petani, ini memiliki suatu daya hidup, untuk meningkatkan taraf hidupnya, melalui keputusan politik. Tetapi pada saat bersamaan, alam pikir ini, digerakkan oleh alam rasa. Disitulah maka, pemimpin akan diterima oleh rakyat, karena ia merupakan bagian, dari rakyat yang dipimpinnya. Bonding itulah, yang harus ditemukan. Oke, tadi dalam pidatonya, di cuplikan tadi, Bu Megawati juga sempat mention soal, jadi politisi itu, jangan mikir untuk kaya. Selain itu, tadi juga Bu Megawati bicara soal, kesetaraan gender. Ini apa yang kemudian, pesan, atau message apa yang sebetulnya, ingin disampaikan Bu Megawati, ke masyarakat luas khususnya? Ya, karena politik adalah, bukan untuk mencapai, kenikmatan sesaat, apalagi dikatakan, untuk mendapatkan, suatu kenyamanan. Ibu Megawati, mengkritik keras, ketika ada anggota, ada kader partai, yang terjebak, di dalam zona nyaman. Sehingga, menjadikan kekuasaan, ini ternyata sebagai suatu cara, untuk melakukan mobilisasi vertikal, dan kemudian memperkaya diri. Itu yang paling tidak disenangi oleh Bu Megawati, karena, berparti kita harus membangun, seluruh fungsi-fungsi partai, membangun infrastruktur partai, agar, seluruh kehendak dari rakyat itu, dapat ditangkap, secara agregat, dan kemudian diperjuangkan, jadi keputusan, politik partai. Maka, beliau mengatakan, saya tidak melarang, setiap orang untuk, untuk hidup baik, untuk meningkatkan taraf hidupnya, tetapi yang beliau tentang adalah, menyalahgunakan kekuasaan, apalagi korupsi. Oke, saya ke Pak Burhan. Pak Burhan, kalau kita lihat, apa yang terjadi hari ini, tanpa mengundang, satu ketua umum parpol manapun, dijadikan konsolidasi rumah tangga, kalau istilahnya Bu Megawati hari ini. Dikatakan, ini adalah cara saya, untuk melihat, bagaimana rumah tangga saya di sini. Anda melihat, ini adalah upaya Bu Megawati, untuk memastikan bahwa, mesin partai politiknya, berfungsi mulai dari akar rumput. Ya, kalau kita amati, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, dalam pidato kepada peserta, hari ulang tahun, PD perjuangan yang ke-50, itu sebagian besar, itu isinya ke dalam. Jadi, misalnya di awal-awal, Ibu Mega mengingatkan tentang, sejarah berdirinya PDI, yang tidak bisa dilepaskan, dari PNI yang didirikan oleh ayahnya. Jadi, ada unsur, semacam mengingatkan kembali, apa sih yang menjadi intisari perjuangan, lahirnya partai ini. Dan itu disampaikan kepada, anak-anak beliau, dengan bahasa yang mudah dipahami, dan sekaligus mengingatkan, bahwa akar historis itu, tidak bisa ditinggalkan, meskipun usia partai sudah, sekitar setengah abad. Jadi, kalau dilihat dari materinya, memang wajar, kalau Ibu Mega tidak mengundang, partai-partai lain. Karena memang, lebih bersifat konsolidasi internal. Apalagi, kalau kita tarik mundur, ke 14 Februari 2024, itu kurang lebih sekitar 13 bulan, dari sekarang. Artinya, mesin partai, memang sudah harus disiapkan, tetapi, Ibu Mega mengingatkan, secara elektoral saja, tidak cukup, kalau, misi, misi, dan akar historis partai tadi, dilupakan oleh kadernya sendiri. Jadi, saya lihat tadi, 10 menit pertama, banyak sekali pesan-pesan ke dalam, yang kemudian ditarik, dari akar berdirinya PDI, hasil fusi, yang dipaksakan oleh Orde Baru. Dan, Ibu Mega mengingatkan, bahwa partai ini, didirikan dengan, susah payah, dengan jerih payah, bahkan ada intimidasi, di akhir Orde Baru, yang kemudian melahirkan PDI Berjuangan. Jadi, semangat itu. Jadi, kira-kira sebelum bertempur, mereka diingatkan, untuk ingat, sejarah masa lalu, karena apa yang dilakukan hari ini, dan masa depan, tidak bisa dilepaskan dari, sejarah sebelumnya. Oke, saya ke Pak Hasto. PDI Perjuangan itu, punya golden ticket Pak Hasto. Tidak perlu, katakanlah, berkoalisi dengan partai manapun, bisa mencalonkan sendiri, bisa maju sendiri. Tapi, kemudian yang jadi pertanyaan, dan ditunggu-tunggu hari ini Pak Hasto, ketika di 2019 lalu, di hari jadinya, PDI Perjuangan, kala itu, Bumega mengumumkan Pak Jokowi, untuk kemudian maju sebagai capresnya, dari PDI Perjuangan. Itu ditunggu-tunggu hari ini Pak Hasto, tapi tidak keluar nama itu dari Bumega. Bumega hanya menyebutkan bahwa, saya pastikan, akan, salah satu kader PDI Perjuangan, yang maju, dari PDI Perjuangan, untuk jadi capresnya. Kenapa nama itu, tak kunjung-munjung? Yang pertama, golden ticket itu kan, kepercayaan rakyat. Itu tanggung jawab, PDI Perjuangan, untuk menyelesaikan masalah rakyat, dan juga bagi masa depan. Yang kedua, terkait dengan pemimpin, mengapa tidak muncul, di hari ulang tahun PDI Perjuangan, karena, Ibu Mika lebih banyak mengingatkan, tentang pentingnya, api perjuangan itu. Buat apa, diumumkan ketika, seluruh desain, dalam penyelenggaraan pemerintah negara, ke depan, juga masih dipersiapkan. Dan kemudian, yang lebih penting dari itu, Ibu Mika sedang, menunggu momentum yang tepat, di luar langkah-langkah konsolidasi. Karena nanti akan bias, ketika di dalam momentum, ulang tahun 50, di mana perspektif historis, dan menggelurakan api perjuangan, yang akan muncul, mana kala kader itu bonding, dengan rakyat yang dipimpinnya, rakyat yang menjadi, sumber inspirasi, untuk diperjuangkan, seluruh kehendaknya, kemudian dijadikan satu, dengan pengumuman, maka nanti menjadi bias di sini. Maka, tentu saja setelah Ibu Mika melakukan kalkulasi yang matang, pada momentum tepat, hal itu akan disampaikan. Dan tadi, di dalam makan siang, bersama dengan Bapak Presiden Jokowi, juga akan dilakukan, pembahasan lebih lanjut, pertemuan antara kedua pemimpin, dan tentu saja itu tidak bisa terlepas, dari pemilu 2024, yang akan datang. Meskipun Ibu Mika juga tadi sudah memastikan, lewat Pak Jokowi, tadi Pak Jokowi sudah menyatakan, bahwa namanya sudah ada di kantong Ibu Mika, sebetulnya, tinggal dihubungin saja. Itu yang kita tunggu-tunggu, kenapa tidak keluar-keluar namanya. Tapi sebelum nanti, kita akan bicara lebih dalam lagi soal itu, saya mau bicara dulu, soal cukup dua periode, yang sempat dimensin oleh Ibu Mika. Ini sekaligus memastikan, bahwa isu-isu tiga periode, kelanjutan periode berikutnya, yang akan dilanjutkan oleh Pak Jokowi, itu dipastikan tidak akan ada. Karena memang Ibu Mika, sosok yang memegang teguh konstitusi. Belum selalu mengingatkan pada kami-kami, di dalam rapat-rapat partai, konstitusi itu harus dilihat, suasana kebatinannya, ada rohnya. Sehingga konstitusi itu menjadi aturan, peranatan bersama, tentang tata pemerintah negara yang baik. Ketika itu nanti dilanggar, apalagi oleh bujuk rayu kekuasaan, kata Ibu Mika, maka itu bisa menciptakan suatu persoalan tersendiri. Maka lebih baik kokoh, tegas, supaya tidak ditapsirkan lain-lain, ya dikatakan, ya dua periode, dua periode. Oke, sebelum saya ke Pak Burhan, kita dengarkan dulu pernyataan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Mika Wati Soekarno Putri, mengenai kepastian, cukup dua periode. Ini dia. Kita masuk udah nih, 2023 kan baru mulai, nah ini udah disebut, ini tahun politik, tahun pemilu. Jadi kan benernya apa sih? Padahal ya udah jalan loh, pemilu dari reformasi modelnya begitu. Ketika zaman Bung Karno, lima-lima, udah. Waktu zaman Orde Baru, udah. Sekarang, dibilang, ini reformasi. Ini kelima ya, kita pemilu kelima ya. Nah, jadi kan sebetulnya sudah ya. Ya terus, kenapa ya? Kok kayaknya sekarang, itu, heboh, tapi gak jelas gitu. Saya bilang, kok tahun ini, itu saya sebut seperti, tahun anomali gitu. Dengan juga, keadaan weathernya, juga, sekarang kan, tidak jelas ya. Maksud saya, aturannya kan sudah ada. Tata kenegaraan ada. Tadi seperti tadi, konstitusi saya sebut. Terus, yang namanya, pemerintahannya, sudah ada, aturannya. Nah, sebetulnya kan kita kerja, terus, setelah itu ya, masing-masing dong, ya dong, untuk, bagaimana nanti berjalan dengan baik. Harus tepat waktu. ini, 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 mari kita pikirkan bersama, perjalanan Republik, yang 77 tahun, tahun ini tentunya 78, bahwa, dari sisi pemilu, apapun pada waktu itu, luar biasa loh, membangun Republik, dan akhirnya, meskipun tentunya, baru tahun 55, itu ada pemilu. tapi artinya, itu kan pemerintahan, menoto diri. Terus, setelah itu, pemilu juga, makin berjalan. Nah, jadi, kalau sudah diputuskan, itu susah payah kan, sampai saya pikir ya, pada waktu, kita mengadakan, sidang MPR, itulah yang juga, karena belum ada pemilu langsung, yang mestinya, padahal janjiannya, partai yang menang, itu, itulah yang akan, dicalonkan, jadi, presiden. Tapi kan, karena belum, pemilu langsung, jadi yang dilakukan adalah, di, sidang MPR. Kejadiannya kan begitu. Buat saya, itu sebagai sebuah, perjalanan saja, oh-oh, pembelajaran pada saya, oh-oh, republik yang kita bangun, ini ternyata, tidak mudah. Dan, kalau tadi, kemarin, ditanya oleh kompas, saya bilang, apa yang ibu harapkan, untuk ke depan, saya ingin, apa yang sudah dijalankan, itu konsekuen. Harus ada, kontinuitas. Karena, saya sendiri, tidak bisa tahu, saya bilang, kalau nanti, sepertinya, membuat patokan, pemimpin, seperti apa, yang akan, sekiranya, akan ibu pilih, saya akan bilang, mungkin saya sudah ada, di awang-awang. Jadi, sekarang, kalau kita, berpegang, kepada, Pancasila, karena kan gini, Pancasila itu, yang, mengayomi, kalau gampangnya, lalu, turun ke undang-undang dasar, 1945, itu kan, sudah sepakat, semua, dari, pimpinan, di republik ini, sampai sekarang, konstitusi, yang tadi, salah satunya, saya bunyikan, jadi, lah, kalau sudah, mau pemilu, 2024, mbok, ya sudah, dijalankan, dengan baik, jangan lalu, sepertinya, apa ya, lo, ya betul enggak, susah payah, lo, kita ini, menginginkan, dan, menjalankan, supaya, satu, republik ini utuh, kedua, bahwa, kalau memang, sudah, diputuskan, bersama, ya, itu, yang dijalankan, kita, kita, mari kita lihat, yang namanya, Amerika Serikat, karena, kadang-kadang, kan, kita senang banget, ngeliatin, ke Amerika Serikat, itu, sudah, 200, tahun, lebih, loh, presidennya, sudah berapa, tapi, partenya, itu, hanya, dua, loh, saya, tanya, apa benar sih, partenya, Amerika, itu, cuma, dua, ketika, saya, diundang ke Amerika, hampir, 40 hari, mereka, bilang, ada, keinginan, untuk, bikin partai, tapi, enggak ada, enggak bisa, lembok, ya, hal itu, menurut saya, hal yang baik, jadi, ketika Bung Karno, dijadikan, presiden, seumur hidup, no, mendadak, mendadak, gitu, sepertinya, terus dibuat, kesalahan, terus, dilengserkan, ini, apa, mau begitu, terus, ini, pertanyaan, saya, seorang, ibu, seorang, ibu rumah tangga, tapi, juga, warga, negara Indonesia, apa, mau begitu, kita, seperti, uji, coba, terus, menerus, enggak, habis-habisnya, lah, kalau, sudah, dua kali, ya, maaf, ya, dua kali, bukan, Pak Jokowi, enggak, pintar, ngapain, saya, jadiin, telur, enggak, pintar, iya, itu dia tadi, cuplikan, pernyataan, atau pidato, dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, kalau sudah dua kali, ya cukup, dua kali, bukan Pak Jokowi, enggak pintar, tapi memang sudah habis, sejatanya dua kali, saya ke Pak Burhan dulu, Pak Burhan, jadi gimana memaknai, pidato Bu Mega, ini sekaligus, jadi alarm, buat orang-orang, yang suka melemparkan, isu tiga periode, bahwa stop, udah, saya udah bilang, cuma dua kali kok, saya terus terang, orang yang paling bahagia ya, mendengar pidato Ibu Mega, mengenai komitmen dan konsistensi ideologis, terkait dengan demokrasi konstitusionalis, jadi kalau kita dengarkan, urean panjang beliau tadi, mengenai cukup dua periode, sebagaimana yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 45, itu semangat dasarnya adalah, kita harus komit terhadap demokrasi konstitusionalis, nah apa itu demokrasi konstitusionalis, dalam literatur, demokrasi konstitusionalis itu, dicirikan oleh dua hal, satu adalah pembatasan, masa jabatan kekuasaan, yang kedua adalah pembatasan, kewenangan kekuasaan, karena spirit kekuasaan itu, itu punya implikasi negatif, kalau tidak dibatasi, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, ini doktrin lot akton, di mana kalau kekuasaan dibiarkan, tanpa ada proses pembatasan, dikhawatirkan justru akan koruptif, dan itu akan merusak demokrasi itu sendiri, jadi komitmen itu yang saya sangat senang, dimunculkan kembali oleh Ibu Mega, karena bagaimanapun, masih ada usaha-usaha dari pihak-pihak tertentu, untuk kembali menggulirkan, apa yang disebut dengan istilah, perpanjangan masa jabatan, entah itu melalui tiga periode, atau melalui penundaan pemilu, nah terakhir kan muncul statement, dari dua ketua, lembaga tinggi negara, yang menurut saya mengindikasikan, bahwa usaha ke arah sana itu, belum selesai, dan kalau misalnya kita runut ke belakang, bahkan sebelumnya kan ada, tiga ketua umum, yang mengindikasikan penundaan pemilu, dan kalau misalnya tidak ada PDI Perjuangan, yang berada di garis depan, untuk menolak inisiatif inkonstitusional tersebut, kemungkinan besar sudah terjadi, padahal kita tahu, kalau kita bicara secara elektoral, secara pragmatis, PDI Perjuangan diuntungkan loh, karena presidennya dari partai ini, tetapi secara konstitusional, PDI Perjuangan mengingatkan, itu telah crossing the line, dan itu ditegaskan lagi oleh Ibu Mega sekarang ini, jadi saya mengapresiasi, langkah PDI Perjuangan, komitmen konsistensi ideologis tadi, disampaikan sekali lagi, dan karenanya, PDI Perjuangan tetap berhak, menyandang nama demokrasi, di tengah kata partai ini, PDI kan demokrasi ya, baik, saya ke Pak Hasto, Pak Hasto, ini ibunya, ibaratnya ibunya, anak-anak sudah menyatakan bahwa, anak saya sudah cukup dua kali saja, jadi yang lain itu, sudah berhenti, katakanlah seperti itu, jadi, Bu Mega sendiri, sudah memberi warning, kalau dua kali, ya sudah cukup dua kali, begitu, ini konsistensi, kalau tadi Pak Burhan katakan, ini komitmen, yang kemudian tadi juga, disampaikan oleh Bu Mega, apalagi kemudian makna, yang Anda ingin sampaikan, ke masyarakat, soal apa yang tadi, jadi poin-poin penting Bu Mega, soal dua periode itu cukup, ya ini warna politik, PDI Perjuangan, yang diajarkan oleh Bu Mega, Wati Soekarno Putri, menjadi kader partai itu, harus kokoh, pada prinsip, kokoh pada jalan ideologi, meskipun jalan ideologi ini, terjal dan berliku, tetapi kita harus kokoh, dan kita tidak boleh mudah, tergoda oleh berbagai, bujuk rayu kekuasaan, yang dalam kalkulasi tadi, Mas Buranudin Muhtadi, kalau misalnya ada perpanjangan, itu PDI Perjuangan yang diuntungkan, tetapi politikan bukan sekedar, mencari untung, apalagi perspektifnya jangka pendek, politik kami diajarkan, untuk taat pada aturan main, setia pada jalan ideologi, dan jalan konstitusi, dengan demikian, sebagai rule of the game, semua disepakati bersama, ketika itu kita langgar, yang terjadi adalah suatu kekacauan, maka dengan ketegasan dari Ibu Megawati Sukarno Putri, ya seluruh anggota partai, fraksi PDI Perjuangan, termasuk struktur yang paling bawah, taat asas, dan ketika ada biak-biak yang mencoba, menghidupkan wacana yang tidak sehat, ya tentu saja, PDI Perjuangan akan mengingatkan. Oke, saya kembali lagi ke Pak Burhan, kalau Ibu Megawati sudah tadi menyatakan bahwa, stop, artinya sebagai pimpinan partai, yang dianggap paling diuntungkan, jika wacana itu diteruskan, artinya harusnya partai politik lain, yang juga sempat ikut memention wacana tersebut, harusnya juga ikutan berhenti dong ya? Harusnya, jadi bayangkan, Presiden, orang nomor satu di Republik ini, itu kader petugas PDI Perjuangan, kemudian pemenang pemilu 2019, PDI Perjuangan, jadi kalau hitungannya adalah, kalkulasi politik jangka pendek, siapa yang diuntungkan, jika terjadi penundaan pemilu, atau perpanjangan masa jabatan, ya PDI Perjuangan, tetapi kan Ibu Megawati mengatakan tidak, nah itu yang menurut saya kita harus mengapresiasi, karena bagaimanapun, kalau misalnya inisiatif ini, didukung oleh PDI Perjuangan, sudah hampir dipastikan, terjadi penambahan masa jabatan kekuasaan, dan itu alarm buruk, terhadap proses demokratisasi, yang sudah kita canangkan, sejak 1998, jadi tadi, implikasinya mas, karena itu mutatis-mutatis, memutar balik, nanti di bawah juga akan melakukan hal yang sama, jadi ini jadi, kalau misalnya itu dibiarkan, itu jadi presiden buruk, buat proses konsolidasi demokrasi, tadi kan Ibu Megawati mengingatkan kembali ya, flashback ke masa sebelumnya, ketika ada proses penambahan jabatan kekuasaan, apalagi tanpa melalui proses yang konstitusional, itu yang terjadi adalah jatuh bangun, dan kita sebagai bangsa tidak naik kelas, nah itu yang diingatkan, meskipun lagi-lagi, secara elektoral, secara politik jangka pendek, yang diuntungkan oleh partinya sendiri, tetapi Ibu Megawati mengatakan tidak, nah ini artinya, kepada partai lain, kepada elit-elit politik yang lain, stop, karena kereta sudah jalan, kalau kemudian dihentikan, di tengah jalan, saya khawatir, harga yang harus kita bayar, sebagai bangsa terlalu mahal. Oke, meskipun sejumlah isu yang kemudian digulirkan, untuk isu perpanjangan, periode ketiga, ini kan bicara soal tingkat kepuasan, terhadap pemerintah, yang juga masih tergolong cukup tinggi ya Pak Burhan? Nah ini yang saya harus sampaikan ya, jadi memang kepuasan terhadap Presiden Jokowi, itu 71,3 persen, wah itu luar biasa tinggi. Jadi ada studi yang menunjukkan, di antara 13 negara demokrasi, itu Presiden Jokowi, approval-nya nomor 2, di antara pemimpin negara-negara demokrasi, hanya kalah dibanding Narenda Modi, approval-nya Joe Biden, approval-nya Perdana Menteri Australia, Inggris, semuanya kalah. Tetapi, jangan lupa, masyarakat kita juga sangat pintar, mereka puas terhadap kinerja Pak Jokowi, itu satu sisi, tapi sebagian besar yang puas, mayoritas yang puas, itu juga mengingatkan, bahwa ada pembatasan masa jabatan. Jadi puas itu satu sisi, tetapi komitmen terhadap demokrasi konstitusional, itu sisi lain. Itu artinya, kita, rakyat kita ini, itu mampu berpikir kompleks, bahkan pendukung PD Perjuangan sendiri, pendukung Pak Jokowi sendiri, mereka setuju, bahwa Pak Jokowi sudah kinerjanya baik, tetapi soal komitmen dua periode, itu juga mereka tegaskan. Kan artinya, jangan disalahpahami, bahwa seolah-olah karena puas, kemudian menginginkan perpanjangan. Itu dua hal yang berbeda. Oke, ya meskipun kalau misalnya tadi, sekali lagi, dikatakan jika memang ada perpanjangan masa periode, itu adalah PD Perjuangan yang diuntungkan. Tapi tadi Bu Mega juga sudah memastikan bahwa, Pilpres akan diteruskan, nanti akan bergulir di 2024, karena PD Perjuangan sudah punya calonnya sendiri, dari internal partai. Nanti meskipun masih belum juga diumumkan oleh Bu Mega, tapi kita akan dengarkan dulu, mengenai siapa sih Capres yang dipilih PDI Perjuangan, dan kenapa Bu Mega masih belum juga mengumumkannya sampai sekarang. Ini dia. Ini orang kan sekarang nunggu, makanya enggak dah, dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya jedah. Kenapa? Lah karena, kayaknya kan semua, katanya hasok, wartawan yang meliput saja katanya, kata hasok loh, kalau salah hasok, pusisa lain, kata yang daftar 150 dalam luar negeri, apa luar negeri ya, saya kaget, ngopo toyo, orang ini sebetulnya seremonial, 50 tahun, gitu, karena kan ini yang ditunggu-tunggu, kalau orang main taruhan, wah udah masang, saya yang harap diumum ke ibu, sopok. Baru kan pada, yuk, yang tar dulu, emangnya aku, situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan, enggak. Yuk dong, kan mesti keren kan, dan saya ketua umum terpilih, di Kongres Partai, sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh Kongres Partai, diberikanlah kepada ketua umum terpilih, hak prerogatif, untuk menentukan, siapa yang akan dicalonkan. Eh, orang uno, kok saya ini nungguin, enggak ada. urusan gue. Gile, enak aja. Aku sampai liatin, aku bilang, mbak Buwana, lucu ya, orang berpolitik sekarang ya, jangan deh niruin, lo kok kayak gitu ya, gimana sih maunya, emangnya enggak punya kader sendiri, yang keras dong. iya, dompleng-dompleng. Iyo, ini aturannya, sampai gitu saya, aku tanya sama haso, di KPU aturannya udah lain ya, gitu. Enggak Bu, masih sama. Jadi samanya gimana, tok? Hei, apa tadi dimana ya? Hei, abis hato, kalau bikinnya, apa, pidato, wes dobo-dowo, aku bilang, aku enggak mau ke yang uno loh, ibu ini penting, jadi aku ini potang-potong, apa yang ada, mau dipahas sampein, aku sampein. Eh, ketua umum ya. Asak, orang katanya aturannya, udah jelas, yang bakalan calon itu, diusung, diusung, pengusung. Jadi bukan pendukung, itu beda loh, antara pengusung dan pendukung loh. Itu oleh, ha, satu partai, atau beberapa partai. Lelah iyalah, aturannya ngono, lo tapi kok aneh-aneh. Ano baik, udah enggak tahu ya, aku sendiri pak pikir, ini apa toyo. Makanya, sorry. Aduh, enggak ada. Iya kan, kalau kayak gini, konotasinya, sepertinya kan partai, kayak enggak punya kader. Coba bayangin, padahal udah jelas, pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. jadi, pertanyaan saya kan, jadi big question, mau bikin partai itu untuk opo? Lo ya dong? jangan lupa itu organisasi partai politik, jadi teranggam. Internalnya, itu kan harus mempersiapkan, saya enggak tahu, kalau mempersiapkan di lain partai itu, apa namanya, tapi kalau di kita, udah jelas tuh kader. Untuk jadi kader aja, susah. Melamar dulu, KTA. Lihat dong? Lihat aja, di ART. Melamar dulu, udah, nanti dilihat. Oke, kalau mau, meneruskan, masuk struktur dulu, di dalam reng-rengan struktur, bisa jadi, tiga kan yang diperebutkan selalu, ketua, sekretaris, bendahara. Ya, gitu. Udah tau, kalau sudah, ingin jadi, legislatif, oke. Maunya dimana, dapilnya dimana, kan gitu. Baru nanti, masuk reng-rengannya, yang namanya, eksekutif. gitu. Udah diatur, di kita. Nah, dengan begitu, ada sekolah partai, saya bikin, saya bikin lagi, bagi yang lain, apakah, kursus-kursus, segala apa, untuk menambah, pengetahuan berpolitiknya, apa maksud dari, PDI, perjuangan berjuang, membentuk, organisasi politik, yang banyak, sekarang pengikutnya, sekarang ini, yang mau masuk, tadi saya lapor, Pak Jokowi, yang mau, minta KTA, banyak loh. Nah, jadi, kalau ibu itu, bilang, turun ke bawah, tolong, mengerti, apa tidak, maksud ibu, sebenarnya, 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 kalian, begini, kita, maunya, membesarkan, partai ini, tentu dong, itu pasti, umum, keinginan, semua partai, bikin, tambahin dong, itu kan, menambah apa, anggota, tadinya, di, kami, disebut, simpatisan, akhirnya, orang itu, bilang, saya mau, KTA, jadi, tidak ada, pemaksaan, monggo, nah, setelah itu, seperti tadi, susunannya. Itu dia tadi, cuplikan, pernyataan, pidato, dari, Ketua Umum, PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, bahwa, kader, PDI Perjuangan, yang akan jadi capresnya, kurang lebih gitu ya Pak Hasto ya, tapi yang ditunggu-tunggu ini Pak Hasto, kenapa gak keluar juga namanya Pak Hasto? Ya Ibu selalu bilang, sabar, kan kita punya kesabaran revolusioner, apalagi kalau, kami belajar ya, ini kan kami juga menerbitkan, sejarah Partai 50, dalam versi yang populer, itu memang, luar biasa, kami digembleng oleh sejarah, ya karena itulah, terkait dengan pemimpin, dia sosok yang harus bertanggung jawab, terhadap masa depan, bertanggung jawab, terhadap lebih dari 270 juta rakyat Indonesia, sehingga pemimpin ini lahir, bukan dari dansa-dansa politik, kata Ibu Mega, tetapi, melalui perenungan yang mendalam, untuk melihat, karakternya, jati dirinya, pengalamannya, agar betul-betul, menjadi pemimpin yang mumpuni, karena itulah, aspek momentum, itu juga selalu dihitung, oleh Ibu Megawati Sukarno Putri. Oke, saya ke Pak Burhan, Pak Burhan, memastikan bahwa, kadernya yang akan maju, jadi salah satu, capres, di 2024, mendatang, PDI Perjuangan akan mengusung kader internal, tapi kan memang dari awal, ada kader yang kemudian, masih diperdebatkan, antara Mbak Puan, dan juga Pak Ganjar, bagaimana kemudian Anda memaknai, bahwa ini masih ada di zona abu-abu, sebetulnya, meskipun kader, tapi masih belum keluar namanya? Ya, soal, penyebutan, atau announcement, siapa capres, yang diusung oleh PDI Perjuangan, tentu sangat ditentukan juga, oleh, konstelasi, pihak lawan, jadi, kalau kita lihat, per hari ini kan, belum ada capres, jadi misalnya Nasdem, sudah mendeklare Anies, tetapi Anies kan, Nasdem kan tidak cukup, kursinya, jadi per hari ini, itu tidak ada capres, yang sudah didaftarkan, oleh partai ke KPU, jadi Anies pun, belum cukup, setengah, dari persyaratan presidensial threshold pun, belum sampai, karena Nasdem, kurang lebih sekitar 9-10%, artinya masih, kurang 2 partai lagi, untuk bisa mendaftarkan Anies, nah pada titik itu, Livi, siapapun calon, yang nanti akan diusung oleh partai, itu juga akan, memunculkan respon, dari internal PDI Perjuangan, siapa calon, yang dianggap tepat, untuk, merespon, atau mengantisipasi, capres yang diusung oleh partai lawan, jadi menurut saya, saya, meskipun lagi-lagi ya, PDI Perjuangan, sudah punya golden ticket, punya boarding pass, tanpa harus berkoalisi, dengan partai lain, tetapi, kalau kita lihat sejarah, PDI Perjuangan, tidak pernah, maju sendirian, meskipun, boarding pass, sudah ada di tangan, jadi, sejak 2004, sampai 2019, PDI Perjuangan, bersama partai lain, tetapi, masalahnya, partai-partai lain, kan juga belum, memunculkan namanya, jadi, kalau kemudian, dimunculkan dari sekarang, justru akan, kembali ke PDI Perjuangan, jangan lupa ya, alasan PDI Perjuangan, tidak ngomong copres, capres, selama ini adalah, supaya mendengar, aspirasi rakyat, nah, partai lain, belum mengusung nama, ke PDI Perjuangan, lebih awal, justru akan kembali, gitu ya, kritik, yang selama ini disampaikan, ke PDI Perjuangan sendiri, jika terlalu awal, menyampaikan, capres yang diusungnya, jadi menurut saya sih, menunggu respon, atau manuver dari partai lain, baru kemudian, kita bisa melihat, konstelasi capres, yang akan muncul, di 2024 nanti. Oke, Pak Jokowi juga tadi, di PIDATONya, memuji Ibu Mega, Pak Hasto, soal, saya memuji Ibu Mega, karena tidak gerasa, gerusu, bahasanya gitu ya, dalam mengumumkan, sosok capres, meskipun namanya, sebetulnya sudah ada, di kantong Ibu Mega, itu yang juga sebenarnya, membuat kita semua gemes, kenapa sih, tidak diumumin saja, kita semua menunggu-nunggu loh, jangan-jangan, momentum tahun, 50 tahun, PDI Perjuangan hari ini, itu akan sama, dengan 2019 lalu, ketika Ibu Mega, mengumumkan Pak Jokowi, kala itu, tapi kali ini, tidak terjadi Pak Hasto. Ya, sebenarnya tadi, saling memuji, Ibu Mega juga mengatakan, Pak Jokowi itu pintar, sosok yang beliau pilih, maka, Pak Jokowi, dinilai oleh Ibu Mega, mampu menjabarkan, ya seluruh, pemikiran dari Ibu Karno, dan Ibu Mega itu sendiri, misalnya, dengan Juy Tenti, yang kemarin, sangat fenomenal, dengan pendekatan, pembangunan Indonesia sentris, nah, untuk itulah, maka, calon presiden, yang dipersiapkan, ke depan, mengapa, itu harus menunggu, momentum yang tepat, melihat kalkulasi, secara eksternal, tetapi, bagi Ibu Mega, yang lebih penting adalah, kesiapan, dari internal partai, keyakinan dari internal partai, struktur partai, ketika, sudah, dinyatakan, memiliki, suasana, kebatinan, untuk menerima, instruksi, dengan tepat, dan semuanya, kemudian, akan bergerak, dalam satu rampak barisan, maka, Ibu Mega, pasti akan, mengumumkan, calon tersebut, dan ini, harus satu, kesenambungan, kepemimpinan, gak bisa, apa yang sudah dilakukan, oleh Pak Jokowi, kemudian, tidak dilanjutkan, oleh, Presiden ke depan, dan Ibu Mega, banyak belajar, terkait dengan hal tersebut, maka, ini harus menjadi satu, mata rantai, kepemimpinan, dari Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan calon Presiden, yang nantinya, akan diumumkan, oleh Ibu Mega, Wati Soekarno Putri, kesenambungan, inilah yang sangat penting, jadi, sabar, dan tunggu momentumnya, dan itu dikatakan semuanya, ketika, Mbak Puan bertanya, Mas Perananda bertanya, saya bertanya pada Ibu, Ibu, kenapa gak tidak, tidak segera dibuka kantong-kantongnya, udah sabar, ini kemenangan ketua umum, Ibu selalu bilang seperti itu, dan tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya, karena, pada waktu hari ulang tahun, pilih perjuangan sebelumnya, nama Pak Jokowi disebut, sebagai capres, karena posisi Pak Jokowi, sebagai calon Presiden Petahana, yang masih punya hak konstitusional, untuk maju lagi di 2019, kalau sekarang, itu tidak ada capres Petahana, dan saat yang sama, petanya memang masih sangat cair, artinya, sangat ditunggu, oleh konstelasi, baik di tingkat eksternal partai-partai, maupun konstelasi di tingkat, basis masa pemilih, jadi memang beda, tidak bisa kita bandingkan dengan sebelumnya, jadi gak bisa disamai dengan 2019 ya, beda, oke, kalau di 1 Juni 2023 ini, Pak Hasto, kabarnya kan akan ada konsolidasi lebih besar, di GBK, mungkin gak akan diumumin di sana, jadi sebenarnya bukan sekarang, tapi nanti di 1 Juni, ya tadi kan Ibu bilang, saya gak bisa ditekan-tekan, punya kalkulasi, dan tradisi Ibu Megawati, sebelum mengumumkan, kan beliau berkontemplasi, kemudian nyekar, ke tempat Bung Karno, dan juga, tentu saja, karena Pak Presiden Jokowi, itu beliau kader partai, yang sedang menjabat, tentu saja, dialog-dialog intens, dengan Pak Jokowi, juga akan dilakukan oleh beliau, tetapi yang paling penting adalah, bagaimana seluruh jajaran partai itu, bergerak ke bawah, karena ketika momentumnya tiba, dan jajaran partai ini, betul-betul sudah blended, dengan rakyatnya, maka, ini akan menjadi pergerakan, ini akan menjadi suatu momentum, yang membangun optimisme, bagi masa depan Indonesia Raya kita, itu yang diharapkan oleh Ibu Mega. Oke, saya juga tadi, tertarik dengan, kalimat kader, PDI Perjuangan, tadi, kita lihat, ada Gibran, yang sekarang jadi wali kota Solo, anaknya Pak Jokowi, tadi Ibu Mega, juga sempat memperkenalkan, anaknya Ibu Puan, artinya sekarang, PDI Perjuangan, sudah mulai, kaderisasi lebih dalam, ke level yang lebih bawah lagi, ini memang sengaja, untuk dimatangkan, untuk kemudian, memension sekaligus, partai politik lainnya, bahwa, PDI Perjuangan, sudah menyiapkan kadernya, sedemikian matang loh, seperti itu. Itu kan memang, fungsi partai politik, dalam seluruh teori, teori tentang demokrasi, partai politik, di situ ditegaskan, fungsi partai, untuk rekrutmen, pendidikan politik, dan kaderisasi, dan emotional bonding itu, tidak bisa terlepas, dari pendidikan politik, di keluarga, maka mengapa, ada cenderung, kecenderungan, anak TNI, itu menjadi TNI, Polri, kemudian, anak dokter, menjadi dokter, anak guru, menjadi guru, misalnya seperti itu, meskipun, berbagai perubahan-perubahan, karena faktor sosial, masih bisa terjadi, nah kaderisasi, yang berlangsung, dengan melatih, dari simpatisan, menjadi anggota, kemudian, didiri sekolah partai, penugasan di lapangan, kemudian, ditugaskan, pada level yang lebih tinggi, itu menjadi, model yang dikembangkan, di PD Perjuangan, bahkan kalau kita lihat, sejarah mencatat, ketika Pak Jokowi, terpilih pada tahun 2014, itu sebenarnya menunjukkan, kualitas demokrasi, karena Pak Jokowi dari bawah, dari wali kota, menjadi gubernur, dan kemudian, menjadi presiden, hal inilah, proses pengembangan kader, yang terus dilakukan, oleh PD Perjuangan, apa yang ditegaskan oleh, Bumega tadi, semakin membangun, optimisme kami, bahwa itulah partai, berpartai itu, harus dengan keyakinan, ketika kita, punya, suatu, karakter, untuk lebih mendorong, dari internal, ini menjadi insentif, kaderisasi, dari internal partai, akan membangun, rasa percaya, bagi seluruh anggota partai, bahwa mereka juga, bisa punya harapan, untuk, mendapat penugasan, penugasan, lebih lanjut, selama mereka mengikuti, dan menjabarkan, seluruh ideologi, dan platform partai itu, dalam kebijakan konkret, bagi rakyat. Baik, saya ke Pak Burhan, itu artinya, jadi bukti, bahwa kaderisasi, di internal PDI Perjuangan, itu berjalan? Ya, kalau, ini, bagian dari apresiasi ya, sebagai pihak luar, yang mengamati, kehidupan partai-an di Indonesia, saya kira, apa yang dinikmati, oleh PDI Perjuangan, sebagai pemenang, dua pemilu terakhir, itu buah dari kaderisasi, yang selama ini, secara konsisten, dilakukan oleh PDI Perjuangan. Jadi, partai ini, belajar dari, kekalahan, pemilu 2004, setelah kemenangan, tahun 99, menang secara mengagetkan, 33,74%, tetapi, tidak siap melakukan, konsolidasi internal, sehingga, di 2004, mengalami kekalahan, cukup, tajam, penurunan cukup tajam, tetapi, hanya dalam waktu yang singkat, PDI Perjuangan, mampu membalik, keadaan dari kalah di 2004, menjadi kemenangan di 2014, dan 2019, dan itu berkat kaderisasi, jadi, kaderisasinya, dan bukan hanya di tingkat nasional, jadi, kalau kita cek, pilkada-pilkada, sejak 2005, sampai sekarang, itu, itu umumnya, kader PDI Perjuangan, yang mewarnai, gitu ya, potret, kepemimpinan lokal, dan ketika potret, kepemimpinan lokal, diisi oleh kader-kader berkualitas, dari PDI Perjuangan, itu akhirnya, naik kelas mereka, contoh paling mudah adalah, Pak Jokowi, ada yang lain, misalnya, Abdullah Azwar Anas, gitu ya, kemudian, tokoh-tokoh lain, Ibu Risma, Ibu Risma, itu dari wali kota, jadi, ada banyak, tokoh-tokoh, yang awalnya, berada di luar, masuk ke dalam partai, mengikuti proses kaderisasi, dengan segala kerumitan, dan, kerja kerasnya, dan akhirnya, menjadi bagian dari partai ini, dan, akhirnya, PDI Perjuangan, kebanyakan stok kader, jadi, kalau kita lihat, survei-survei Capres, maupun survei Pilkada, itu memang banyak diisi oleh, kader PDI Perjuangan, karena memang, wujud, atau, eksistensi partai, ditentukan, seberapa sukses, mereka melakukan kaderisasi, jadi, kalau misalnya, mereka berhasil melanjutkan, kaderisasi ini, saya tidak, kaget, kalau misalnya, 2024, atau bahkan, pemilu-pemilu berikutnya, PDI Perjuangan, kembali mengulang sukses. Itu kenapa, PDI Perjuangan, serius sekali, kemudian, untuk mematangkan kadernya, lewat sekolah-sekolah kader, salah satunya Pak Hasto ya, Pak Hasto, kalau kita lihat kan, sosok Jokowi Dodo, ini adalah, sosok salah satu, kader PDI Perjuangan, yang dianggap paling moncar, jadi Presiden 2 periode, katakanlah seperti itu, Pak Hasto, kalau melihat, saya ke isu yang agak lebih, nasional, tadi Pak Jokowi, di pidatonya, sempat mention soal, keberhasilan, Freeport, salah satunya, kemudian juga, sempat mention soal, keberhasilan, pemerintahan, tapi juga, kemudian, kita juga tahu, ada isu yang lagi, panas-panasnya, di internal pemerintah, soal reshuffle, saya masuk ke situ ya Pak Hasto, jadi gimana, apa kabar reshuffle, di dalam kabinet Pak Hasto? Ya kami, berdasarkan, pemetaan, dan melihat, concern dari, Presiden Jokowi, dan Ibu Megawati, karena putri, misalnya terkait dengan, masalah pangan, ini merupakan, satu hal yang, sangat serius, kalau kita lihat, sejak Maret, 2020, Ibu Megawati, sudah mengeluarkan, instruksi, agar, tiga pilar partai ini, menanam, 10 tanaman, pendamping beras, ini ketika menghadapi, awal pandemi, karena Ibu Megawati, sudah memperkirakan, akan terjadi krisis, dan kemudian, Presiden Jokowi, juga berulang kali, mengatakan, terjadi krisis pangan, dan ini sebagai otokritik, kepada, jajaran, Menteri, Kabinet Indonesia Maju, harus betul-betul, menangkap, saripati, dari arahan, Presiden, ketika Presiden, sudah mengatakan, dunia menghadapi, krisis pangan, ya Menterinya, harus serius, ini kita lihat, misalnya, Menteri Pertanian, ini secara terbuka saja, menyampaikan, data pangan, di DPR, ternyata, tidak punya, validitas, yang kuat, mengatakan, pada bulan Agustus, mau ekspor, 2 juta ton, pangan, ke China, ternyata, kita import, nah, kalau dari data saja, ini sudah, salah, bagaimana, policy yang harus diambil, maka seperti ini, menjadi ranah Presiden, untuk melakukan, evaluasi, demikian pula, terhadap Menteri yang lainnya, karena, masalah pangan ini, merupakan, persoalan yang terkait dengan, mati hidupnya negeri, terkait dengan, protrakiat, maka harus diperhatikan, dengan sungguh-sungguh, dan, reshuffle, bisa dilakukan, oleh Bapak Presiden, dalam rangka, untuk meningkatkan, efektivitas, kinerja, pemerintahan, dan, terus meningkatkan, legasi, dari Bapak Presiden, yang memang, dikatakan oleh Bumiga, beliau sangat pintar, dan luar biasa, turun ke bawah, mengambil keputusan, beliau, expediting terus, keputusan-keputusan, sampai menjadi, suatu program, yang konkret, termasuk juga, masalah pangan, jadi, BD Perjuangan, tentu saja, memberikan dukungan, kepada, pemerintahan Presiden Jokowi, sekiranya, akan melakukan, evaluasi, terhadap, jajaran, Menteri Indonesia Maju, Kabinet Indonesia Maju, tetapi, reshuffle, hanya bisa, terjadi, atas, gendak Presiden. Oke, meskipun itu, hak prerogatif Presiden, tapi kira-kira, sudah ada satu, clue lah ya, sudah ada satu, posisi yang akan, diganti, kurang lebih, kira-kira begitu, cluenya pangan, jadi, meskipun, periode Presiden, hanya dua kali, tapi reshuffle-nya, boleh berkali-kali, Pak Purhadeh. Kan, kalau sekarang, sudah enam atau tujuh kali, Presiden melakukan reshuffle, jadi Presiden Jokowi ini, kalau kita lihat, sejak periode pertama, itu beliau tidak alergi reshuffle, bisa berkali-kali, dan menurut saya, itu kewenangan prerogatif Presiden, berapapun kali, kalau memang Presiden memandang perlu, baik alasannya kinerja, atau alasan politik, itu terserah Presiden, karena Presiden yang mendapatkan mandat, dari publik, dan karenanya, partai-partai pengusung pun, harus menghormati, hak prerogatif yang dimiliki Presiden tersebut. Oke, dan sebagai kader PDI Perjuangan, keberhasilan pemerintahan Jokowi Dodo, juga akan direfleksikan, sebagai keberhasilan dari PDI Perjuangan, saya berikan kesempatan terakhir, bagi Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, untuk memberikan kalimat penutup kita, di diskusi kita pada malam hari ini, apa yang kemudian ingin disampaikan semangat untuk seluruh kader PDI Perjuangan, yang mungkin tidak dapat hadir pada hari ini, tapi kemudian dia menyaksikan diskusi kita pada malam hari ini. Ini kan Pesta Emas 50 tahun PDI Perjuangan, yang kita tanggapi bukan dengan kemeriahan, tetapi dengan melakukan kontemplasi, otokritik, kritik, dan kemudian memperbaiki diri, dengan turun ke bawah, untuk dengan alam pikir, dan alam rasa, merasakan betul, apa yang menjadi harapan, dari akan ruput, khususnya petani, buruh, dan nelayan, kesanalah seluruh wajah politik kita, kita abdikan. Nah untuk itu, kepada seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan, terus semangat, turun ke bawah, sebagaimana menjadi perintah dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan laksanakan tujuh perintah harian, yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 7 Januari yang lalu. Dengannya, maka PDI Perjuangan akan tetap terus memimpin Indonesia Raya kita, dan membawa perubahan yang progresif, bagi upaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia, untuk kejayaan kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Mutadi. Sekali lagi, selamat hari jadi ke-50 untuk PDI Perjuangan. Saya Liviana Charlisa menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.